Sahabat ofisial, jika kalian ingin menjadi orang yang mahir dalam berdusta, maka silahkan kalian masuk ke dalam kristal dan menjadi seorang pendeta murtadin. Karena dipastikan setiap apa yang keluar dari mulut para pendeta murtadin ini hanya dusta dan dusta belaka. Kami bisa buktikan jika kalian tidak percaya, silahkan kalian simak ya video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ofisial dimanapun berada semoga selalu sehat dan semangat ya untuk menyimak tayangan-tayangan di channel ini dan tayangan-tayangan di channel-channel muslim yang lainnya untuk mendapatkan pengetahuan, hiburan, dan juga wawasan baru tentang dunia kristologi. Sahabat-sahabat sekalian, siapapun pastinya akan heran dan tidak percaya dengan agama yang satu ini. Kenapa? Sebab agama ini menyimpan tiga kedustaan yang hari demi hari semakin masif dilakukan oleh para pendeta bahkan oleh jemaatnya. Kedustaan yang pertama adalah mereka mendustakan Tuhannya. Sementara kedustaan yang kedua, mereka pandai sekali berdusta dengan dongeng-dongengnya. Coba ya kalian simak tayangan berikut ini. Saudara sehotbah di Haji Tenggara, saya bilang begini, kalau kau punya iman sebesar biji sawi, pindahkan gunung-gunung, pindah. Ini di lapangan, saudara. Di lapangan, walaupun jumlah yang hadir dua ratusan orang, tapi di lapangan. Karena di depan rumah mereka itu tempat jemuran-jemuran padi, mereka buat di situ KKR. Selesai sehotbah, sudah tahu apa yang terjadi. Dua orang pria datang, yang satu pria katakan begini kepada saya. Pak, tadi Bapak Khotbah mengatakan kalau kita punya iman sebesar biji sawi, bisa pindahkan gunung. Iya, bisa. Coba Pak, pindahkan gunung yang di belakang rumah saya ini. Bagaimana, saudara? Kalau saudara pengkhotbah, apa jawabannya? Jawabannya sudah pasti gusta. Tapi, kita mau mendengar langsung dari sang pendeta jalanan yang saat ini ya. Saya menduga jawaban saudara begini. Maksud saya, gunung-gunung persoalan, gunung-gunung masalah. Pasti begitu. Kalau saya jawab begitu, saya KO. Saya langsung jawab. Dituntun roh kudus, saya jawab. Saya bisa pindahkan. Detik ini juga. Tapi negara kita, negara hukum. Panggil bupati, panggil kapolres, panggil camat, panggil lurah, ketua adat. Tanda tangan. Saya mau pindahkan ke mana gunung itu? Saya akan pindahkan ke rumahmu. Tolong Pak Pendeta, jangan Pak Pendeta. Jangan Pak Pendeta. Selesai. Dead seat. Dead seat. Anyway, no problem. Selesai. Beres. Kalau kita hidup dalam iman, semuanya beres. Karena letak kekuasaan kita bukan di dompet. Letak kekuasaan kita bukan di bank dengan menggunakan naten. Letak kekuasaan kita adalah di dalam Yesus. Iman kita di dalam dia. Dan yang lucunya, jemaatnya malah bersorak gembira dan main percaya saja terhadap pendeta semacam ini. Lebih mudah memanggil camat lurah atau polisi daripada memindahkan gunung untuk membuktikan iman. Sekalipun ada Yesus hadir di situ, tentunya tidak akan mengenal para pendusta seperti ini. Bagaimana kami tahu bahwa pendeta ini berdusta tentunya? Karena pendeta Kristen yang lainnya yang mengatakannya. Nah, sesama pendeta saja tidak saling mempercayai dan tidak kompak dalam hal iman mereka. Jadi bagaimana mungkin pendeta konyol ini mampu memindahkan gunung dengan syarat harus lapor ke RT, RW, Camat, dan lain sebagainya hanya sebagai jalik untuk menipu umatnya. Yang kami salahkan bukan pendetanya sih. Justru para jemaatnya yang main percaya saja, main imani saja. Lalu akal mereka di mana? Apa yang dia sebut sebagai bahasa roh sebagai guyonan di hadapan jemaatnya, saudara? Cerita-cerita dekat mereka bahasanya mirip-mirip. Kebualan. Ya, dan jemaatnya tertawa-tawa, saudara. Hanti gilimin tangkang. Krumus kekutung langkat. Tugling ditangkang. Glu, kung, luk, 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 luk. Ini guyonan dan juga bualan. Justru disini malah pendeta lain yang justru berkata terus terang apa adanya tentang mujizat. Jadi kalian sebaiknya simak saja sendiri ya. Di gereja cuma menekankan kesembuhan fisik saja Hati-hati Mujisat fisik bukan tanda kebenaran Perhatikan baik-baik Dia sembuh loh Berarti dari Tuhan nih Belum tentu Mengapa? Karena setan pun bisa menyembuhkan Entah al-ahadu s-samad Lam yelid wa lam yulad Wa lam yakun lahu kufuwaan ahad